Hari ini, mari kita cermati firman Tuhan dengan judul Keluarga Sorgawi dan Bangga Tentang Tuhan Mari kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan Kita adalah keluarga surgawi secara rohani Meskipun kita adalah anggota keluarga surgawi Terkadang kita tidak bangga tentang orang tua surgawi kita Kita harus bangga tentang orang tua surgawi kita Dan membanggakannya kepada semua orang tanpa ragu-ragu Karena kesalahan kita, Bapak kita memikul salib sebagai ganti kita Kita telah berbuat dosa yang membuat kita harus mati Tetapi orang tua surgawi lah yang menanggung semua penderitaan sebagai ganti kita Mereka penuh dengan kasih dan karunia Jadi kita harus bersaksi tentang orang tua surgawi kita Kepada semua bangsa dengan bangga Seorang janda membesarkan putranya Dengan segenap ikhlasannya Di dalam sebuah pedesaan Putranya itu Bertumbuh besar tanpa masalah Di bawah perlindungan yang hangat Dari ibunya itu Dan Dia bahkan lulus Ujian masuk universitas di kota Seoul Namun Tidak akan pernah mudah bagi ibu itu sendiri bekerja Sebagai petani di kampung Untuk mendukung putranya Dia harus mengumpulkan uang untuk biaya sekolah Untuk membeli berbagai kebutuhan pertanian Dan untuk memberi gaji kepada buruh-buruh Tidak akan pernah mudah bagi ibu itu sendiri Bekerja sebagai petani Walaupun pekerjanya begitu susah payah Dia bisa menahannya Dengan mengharapkan kesuksesan Untuk putranya itu Namun putranya tidak pernah memberi kabar kepadanya Walaupun beberapa tahun sudah berlalu Sejak putranya pindah ke Seoul Ibu itu sangat merindukan putranya Jadi Dia segera pergi ke Seoul tanpa rencana apapun Karena ibu itu tidak tahu alamat putranya Dia menunggu putranya di depan pintu masuk universitas Menurut pikirannya Dia akan bertemu putranya Setelah putranya selesai kuliah Jika dia terus menunggu putranya di depan pintu masuk itu Sekian lama dia menunggu putranya Dia menemukan putranya sedang keluar dari pintu masuk Sambil ngobrol-ngobrol dengan pacarnya Ibu itu sangat senang karena menemukan putranya Sehingga memanggil namanya Berlari kepada putranya dan memeluknya Pacarnya terkejut Dan bertanya kepadanya Siapa dia? Menurut Anda Putranya itu berkata apa? Karena ibunya itu mengenakan pakaian kumal Dan wajahnya kecoklatan dan berkeriput Dia tidak bisa berkata kepada pacarnya Bahwa itu adalah ibunya Jadi dia berkata Ia pembantuku Mendengar kata putranya itu Ibunya yang sedang memeluk putranya Melepaskan pelukannya Lalu pulang ke kampung Tanpa berkata sepatah kata pun Saudara-saudari Walaupun ibu kita berada di dalam keadaan apapun Dan penampilannya apa saja Dia adalah ibu surgawi kita Yang sudah meninggalkan semua kemudian di surga Dan datang ke bumi ini Hanya untuk keselamatan kita Jadi Kita harus selalu membanggakan ibu kita Tanpa peduli penampilannya Ataupun keadaannya Kita harus senantiasa banggakan ibu Seharusnya Kita sanggup memuji tentang ibu kita Di hadapan siapa saja Dengan berkata Ibuku sudah jadi rusak Tangannya berkeriput Dan wajahnya kecoklatan di bawah matahari Karena bekerja keras Demi aku Menurut Anda Apakah kebaikan dan kesetiaan terhadap orang tua Orang yang bangga Dan sanggup memperkenalkan orang tuanya Di hadapan setiap orang Adalah anak yang baik Dan setia terhadap orang tua Bukankah kita harus membanggakan Orang tua surgawi kita Kepada siapa saja Bukankah Kita harus mengatakan Tentang orang tua surgawi kita Kepada siapa saja Apakah Alkitab sudah berkata kepada kita Bahwa kita harus membanggakan Tuhan Kita harus membanggakannya Orang yang membanggakan Tuhan Adalah orang yang bertobat di bumi ini Dengan kesengguhan Dan orang yang setia kepada Tuhan Dengan segenap hatinya Dengan segenap jiwanya Dan dengan segenap akal budinya Dan juga bisa disebut Sebagai orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Kalau kita tidak membanggakan Tuhan Kalau kita merasa malu akan Tuhan Sehingga kita tidak bisa mengatakan Tentang Tuhan di hadapan manusia di dunia Kita tidak bisa disebut Sebagai orang yang percaya Kepada Tuhan Di depan siapa saja Kita harus berkata Inilah Bapak kita Inilah Ibu surgawi kita Untuk keselamatan kita Bapak dan Ibu Sudah meninggalkan kemudian surgawi Dan telah datang Ke bumi yang begitu hina ini Mari kita buka Ibrani pasal 12 Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat 7 Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak Yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi Jikalau kamu bebas dari ganjaran Yang harus diderita setiap orang Maka kamu bukanlah anak Tetapi anak-anak gampang Selanjutnya Dari ayah kita yang sebenarnya Kita beroleh ganjaran Dan mereka kita hormati Kalau demikian Bukankah kita harus lebih tahan Kepada Bapak segala roh Supaya kita boleh hidup Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 Dikatakan tentang orang tua jasmani Dan orang tua rohani Orang tua jasmani Bapak jasmani Memberi ganjaran Mendisiplinkan kepada kita Dan kita tetap menghormatinya Tidak marah melawan Ataupun mengatakan kata-kata jelek Kepada mereka Memang kita harus melayani Orang tua jasmani kita Dengan rasa hormat dan takut akan mereka Dan kita adalah anak-anak surgawi Jadi harus berbakti kepada orang tua surgawi Dengan baik bukan? Ketika kita kembali Ke tanah air surgawi kita Kita akan dipuji oleh Tuhan Kamu sudah setia Dan baik Biarkan saya menyampaikan satu cerita lagi Seorang janda miskin hidup Bersama dengan anak tunggalnya Dia melindungi anaknya Dan anaknya selalu mengingat Belas kasihan ibunya Anak tunggal itu Sudah tahu Betapa banyaknya usaha ibunya Untuk melindungi dia Sejak anak kecil Dan betapa besar kasih ibunya Terhadap dia Jadi dia belajar keras dan rajin Supaya mendapat pekerjaan yang bagus Dan menjadi seorang tokoh yang hebat di masyarakat Seperti yang diinginkan ibunya Sebelum hari upacara wisudanya Dia menulis surat Kepada ibunya Ibu Tolong datang ke upacara wisuda saya Tidaklah mudah bagi ibunya Pergi ke kota lain Karena dia hidup sebagai petani di kampung Dewasa ini Ada bermacam-macam transportasi Tetapi pada zaman dulu Susah untuk pergi dari kota ke kota Sebab itulah Wisuda anaknya dari kuliah Dia ingin menghadiri acara itu Tetapi Dia tidak punya pakaian yang cukup layak Untuk acara itu Segala pakaiannya Sudah usang Jadi Dia takut Apakah dia membuat anaknya malu Dengan mengkhawatirkan anaknya Ia membuat alasan ini dan itu sambil berkata Aku sangat gembira karena kamu lulus kali ini Tetapi aku tidak bisa menghadiri acara wisuda kamu Anaknya terus meminta ibunya untuk datang Ibu Kamu harus datang Ibu Adalah tokoh utama wisuda kali ini Tolong datang Anaknya meminta ibunya untuk datang dengan kesungguhan Ibunya terpaksa menghadiri acara wisuda anaknya Dia sangat khawatir Bahwa orang lain mengetahui Bahwa dia adalah ibunya Lalu mengecek anaknya Lalu Dia duduk di sudut daulah dan melihat acara itu Hebatnya Anaknya dipanggil untuk menerima penghargaan terbaik sebagai siswa terutama Namanya dipanggil dan dia menerima penghargaan itu Dia memulai membanggakan ibunya Dia yang memungkinkan saya berdiri di sini hari ini adalah ibu saya Dia sekarang ada di sebelah sana Para hadirin di acara tersebut melihat seorang perempuan tua yang berpakaian usang Dan berkata Ampun Bagaimana dia muncul di sini dengan mengenakan pakaian yang begitu usang untuk upacara wisuda anaknya Masih adakah orang seperti itu di zaman modern ini? Namun Anaknya sama sekali tidak merasa malu karena ibunya Dia lanjut berkata Untuk membesarkan saya sebagaimana saya ada sekarang Ia tidak makan yang selayaknya maupun memakai baju yang bagus Dia sungguh-sungguh hebat dan layak dipuci karena dia hanya mendukung saya Di podium dia memperkenalkan ibunya seperti itu Dan dia mengajak ibunya ke podium itu Di hadapan banyak orang Dia terus berkata Saya bisa menjadi juara satu hari ini oleh karena ibuku ini Inilah ibu saya Dia membanggakan ibunya sedemikian Cerita ini jauh berbeda dengan cerita tadi yang saya sampaikan Saudara-saudari Ada dua jenis orang di dalam masyarakat kita Satu Anak yang tidak mau menyatakan ibunya Di hadapan banyak orang Dan satu anak lagi Sangat bangga akan ibunya Tanpa pengorbanan ibuku Saya tidak bisa ada sekarang Tanpa ibuku Saya tidak bisa disini hari ini Kata anak itu Karena itu Semua orang di acar itu berkata Wah Ibu itu sudah membesarkan anaknya dengan begitu baik Orang-orang yang mengejek ibu itu Mulai menyatakan rasa hormat kepada ibunya Saudara-saudari Kita harus menjadi seperti anaknya mana Yang pertama atau yang kedua Ibu kita adalah tetap ibu kita Dan bapak kita Tetap bapak kita dalam keadaan apapun Sekalipun orang-orang membuat orang tua surgawi kita disalibkan Dan mereka menghina dan tertawa di hadapan orang tua kita Sebenarnya Semua penderitaan itu oleh karena kesalahan kita bukan? Ketika kita mengingat orang tua kita mengalami penderitaan itu oleh karena dosa kita Kita harus membanggakan orang tua surgawi kita di hadapan semua orang Kalau aku berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan ibu Mungkin mereka akan berkata aku sesat Kita tidak boleh bergetar dan takut sambil berpikir demikian Anak dari cerita itu sudah berkata ini pembantu rumahku Kita tidak boleh mengatakan seperti anak ini Tuhan sudah berkata Jika kamu mengaku aku dan membanggakan aku di depan orang-orang Aku akan mengakui kamu dan membanggakan kamu di depan malaikat Tetapi Jika kamu malu kepada aku Aku juga akan malu pada kamu di depan malaikat Saudara-saudari Kita tidak boleh melupakan Bapak Surgawi dan Ibu Surgawi adalah siapa bagi kita Untuk apakah Bapak dan Ibu bersama dengan kita di bumi ini sebagai manusia Untuk apakah Bapak datang ke bumi ini sekali lagi Jika Bapak dan Ibu tetap ada di surga Betapa amannya dan tenangnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Pasti hidup lebih mewah Bapak dan Ibu datang ke bumi ini sebagai manusia hanya untuk menyelamatkan kita Hanya satu hal ini cukup bagi kita supaya kita membanggakan Bapak dan Ibu Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat 10 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Sesungguhnya Semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu Dan kena nurah Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau Tetapi tidak akan menemui mereka Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa Sebab aku ini Tuhan Allahmu Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu Janganlah takut Aku yang menolong engkau Tuhan selalu membantu kita dalam keadaan apapun Dengan penampilan apapun dan di posisi apapun Supaya kita tidak menjadi takut Tuhan selalu memberikan kita hati tenang dan damai Bapak Surgawi dan Ibu Surgawi Sudah menjanjikan pertolongan kepada kita senantiasa Kita tidak usah mengatakan tentang pengampunan dosa yang diberikan Tuhan Meskipun pada waktu kita tidak menghargai Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu menghargai kita dan datang ke bumi ini Meskipun kita menolak kehendak Bapak dan Ibu Dan menyimpang dari jalannya dan mengembara Bapak Surgawi dan Ibu Surgawi tidak membenci kita dan membuang kita Bapak dan Ibu tetap bersama dengan kita sampai akhir Dan sedang menyadarkan kita Supaya kita tidak menyerahkan kerajaan surga Apakah Anda ingin membanggakan Bapak dan Ibu? Di hadapan banyak orang, marilah kita berkata Kami melayani Ibu yang begitu hebat Ibu yang begitu hebat bersama dengan kami Bapak yang begitu hebat adalah Bapak kami Marilah kita dengan berani membanggakan Bapak dan Ibu Mari kita baca Masmur pasal 20 ayat 7 Sekarang aku tahu Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari surganya yang kudus Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda Tetapi kita bermegah dalam nama siapa? Bermegah dalam nama Tuhan Allah kita Marilah kita memegahkan Tuhan kita sesuka hati kita Misalkan kita mendengar anak kita berkata Inilah pembantu rumahku karena malu pada kita Ketika seseorang bertanya kepada dia tentang kita Siapakah ini? Kita sudah membesarkan anak kita Dengan segala ikhlasan kita Dan kasih kita Tetapi anak kita berkata seperti itu Bagaimana perasan kita? Bayangkanlah Jika seorang anak berkata tentang ayahnya Orang ini buruh tani rumahku Meskipun ibu dan bapanya Tidak mengenakan pakaian yang mewah Dan penampilannya Tidak cukup layak Untuk diperkenalkan Kepada orang lain Bapak Sudah bekerja keras untuk anaknya Dan ibu sudah bersusah payah untuk anaknya bukan? Apakah Kita boleh memperkenalkan Orang tua kita yang begitu hebat Sebagai seorang pembantu Atau seorang buruh tani Marilah kita banggakan orang tua kita Tuhan sudah datang ke bumi ini Untuk menyelamatkan Menyemangati Dan memberi kekuatan kepada kita Janganlah menyerah atas kerajaan surga sampai akhir Tuhan Bapak yang maha kuasa Menolong engkau senantiasa Dengan demikian Tuhan kita selalu menyemangati kita Jadi kita tidak usah membanggakan kereta atau kuda Tetapi membanggakan siapa? Kita harus membuktikan tentang Tuhan kita Dan juga membanggakan Tuhan kita Tolong buka Masmur pasal 34 Masmur pasal 34 Ayat 2 kita baca Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku Karena Tuhan jiwa aku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya dan bersuka cita Mari kita memegahkan Tuhan Tanpa Tuhan Bumi ini tidak bisa diciptakan Jika Tuhan tidak ada Kita juga tidak ada di sini sekarang Karena Bapak dan Ibu ada Kita bisa ada di sini hari ini Oleh karena itu Walaupun dunia menghujat Bapak Menghina dan memfitnah Bapak dan Ibu Kita harus lebih berani memegahkan Bapak Surgawi Dan Ibu Surgawi kita Bapak kita sudah menyelamatkan kita Ibu kita sudah melahirkan kita Bapak dan Ibu adalah Tuhan yang maha kuasa Di hadapan malaikat Di hadapan siapa saja Kita harus membanggakan Bapak dan Ibu Sebagai anak Surgawi bukan? Mari kita baca Yeremia pasal 9 Dan ayat 2-3 Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah Karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah Karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah Karena kekayaannya Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu ku sukai Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudari Kita harus membanggakan Bapak dan Ibu Dalam keadaan apa saja Orang ini buruh tani rumahku Orang ini pembantu rumahku Kalau seorang anak mengatakan begitu Apakah dia kelihatan lebih bagus? Tidak Lihatlah pada tangan yang terkelupas Bapak dan Ibuku membaktikan Semur hidup mereka Hanya untuk aku Cinta mereka yang tak berakhir bagiku Sudah membuat keriput wajah mereka Dan berambut putih Semua itu menunjukkan Betapa besarnya pengorbanan Bapak dan Ibu Untuk aku Dan betapa mereka begitu Mencintai aku Tidakkah kita harus mengatakan begitu? Nabi Yiremiah sudah berkata Di dalam Yiremiah pasal 9 Seperti berikut Janganlah orang bijaksana Bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat Bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya Bermegah karena kekayaannya Tetapi siapa yang mau Bermegah Baiklah bermegah Karena Tuhan Siapakah Tuhan bagi kita? Bukankah Tuhan adalah Orang tua surgawi kita? Tuhan adalah Bapak dan Ibu Alkitab mengajari kita Bahwa orang yang tidak Menghormati ibu dan ayahnya Akan dikutuk Saya percaya Bahwa semua saudara-saudari kita Tetap setia Dan berbuat baik Kepada orang tua jasmani Anda Sekarang kita belajar Tentang kewajipan kita Terhadap orang tua surgawi Melalui Alkitab Tolong simpan Setiap firman Tuhan Di dalam hati Anda Marilah Kita memegahkan Bapak dan Ibu Marilah kita berkata Dengan rasa bangga Bapak dan Ibuku Sudah meninggalkan Tahta surgawi yang mulia Dan datang ke bumi ini Kasih Bapak dan Ibuku Tidak bisa dibandingkan Dengan kasih apapun Yang ada di dalam dunia ini Mari kita baca firman ulangan Pasal 27 ayat 16 Terkutuklah Orang yang melakukan apa Orang yang memandang rendah ibu dan bapanya Dan seluruh bangsa itu Haruslah berkata Amin Orang yang memandang rendah orang tuanya Orang yang memandang rendah ibu dan bapanya Harus dikutuk Tuhan sudah menuliskan perintah ini Di dalam hukum Torah Di dalam kitab ulangan Tentu saja Kita juga harus menghormati Orang tua jasmani kita di bumi ini Tetapi Di dalam dunia yang nyata Yang abadi Orang tua kita Adalah Bapak surgawi Dan ibu surgawi bukan? Jadi kita harus Membanggakan Tuhan Di hadapan semua orang Jika seseorang menghujat kita Dan berkata Gereja mempercaya kepada Tuhan ibu bukan? Itu sesat Kita bisa berkata Apa ada gereja yang tidak punya Tuhan ibu? Tidakkah aneh jika tidak ada ibu? Itu tidak normal Karena ada Tuhan Bapak Tentu saja ada Tuhan ibu Itulah keluarga normal bukan? Sama seperti keluarga duniawi ada ibu Demikian juga keluarga surgawi Kita harus lebih bermegah Karena ada Tuhan Bapak dan ibu bukan? Setan tahu waktunya tidak lama lagi Jadi dia membuat banyak hujatan Untuk menentang ibu surgawi Dia membuat berbagai kata hujatan Dan rumor jahat Supaya umat Tuhan yang akhir Jatuh ke dalam masalah Sekalipun keadaan seperti itu datang kepada kita Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membanggakan Bapak surgawi dan ibu surgawi Berkatalah kepada mereka Katakanlah kepada aku Jika ada orang tua yang lain Yang memiliki cinta yang lebih besar Daripada orang tuaku Adakah orang tua yang mengorbankan diri Untuk anaknya di dunia dan alam semesta Seperti orang tuaku? Marilah kita bertanya kepada mereka Dengan berani Alkitab memberi kesaksian Bahwa orang yang melakukan kebaikan Kepada ibu dan ayahnya Dengan segenap hatinya berbahagia Seperti yang kita ketahui Abraham sudah melakukan apa terhadap Isaac Dia sudah menuruti perintah Tuhan Isaac adalah anak tunggal Abraham Yang lahir pada waktu Abraham Berusia 100 tahun Ketika dia disuruh untuk mempersembahkan Isaac Di gunung Muria Bagaimana perasaannya? Ketika dia naik ke gunung Muria Bersama dengan Isaac Dia membuat Isaac mengangkat kayu Untuk korban bakaran Isaac bertanya kepada Abraham Bapak Di sini sudah ada api dan kayu Tetapi dimanakah anak domba Untuk korban bakaran itu? Silahkan menduga hati Abraham Ketika mendengar perkataan ini Dia tidak bisa berkata Kamu akan mati sebentar lagi Tetapi dia berkata kepada Isaac Tuhan yang akan menyediakan Anak domba Untuk korban bakaran Dia naik ke gunung Muria Bersama dengan Isaac anaknya Dan membuat mesbah korban bakaran Kemudian Mungkin dia berkata Kepada telinga Isaac Isaac sayangku Taukah kau seberapa banyak Aku mengasihimu? Ya Bapak Aku tahu Bapak mengasihi aku Isaac dilahirkan pada usia Abraham Seratus tahun Jadi Abraham pasti menghargai Isaac Lebih dari harta karun bukan? Kalau kamu mengasihi aku Dan tahu Aku mengasihi kamu Percayalah padaku Dan lakukanlah seperti yang Kukatakan kepadamu Kata Abraham Dan mengikat Isaac di atas mesbah Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Abraham harus menyembelih korban Lalu Waktu Abraham mulai menyembelih Isaac Terdengarlah suara dari langit Abraham, Abraham Jangan bunuh anak itu Dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telah ku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Tuhan Dan engkau tidak segan-segan Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan kamu akan menjadi sumber berkat Di dalam Alkitab tercatat Bahwa Tuhan sudah menguji Abraham Dengan cara demikian Dengan sudut pandang rohani Sebenarnya Tuhan menguji perbuatan Abraham Terhadap Tuhan Sebagai akibatnya Abraham sudah menjadi apa Dia menjadi nenekmu yang iman Dan bagaimana denganmu Dia menjadi nenekmu yang kebenaran Mereka semua orang yang sudah berbakti Dan setia kepada Tuhan Bapak Dan Tuhan Ibu sebagai anak Semua pekerjaan dari Bapak Leluhur Iman Yang dituliskan di dalam Alkitab Adalah kewajiban anak Terhadap orang tua rohani Tentang ini Alkitab menyebutnya Iman dan ketaatan Ketaatan adalah salah satu kewajiban anak Terhadap orang tua bukan? Iman untuk percaya pada semua perkataan orang tua juga Salah satu kewajiban anak terhadap orang tua Sadrat, Mesak, dan Abednego Telah dimasukkan ke dalam dapur api tanpa takut Hanya untuk menaati segala hal yang dikatakan orang tua rohani Daniel telah masuk ke dalam gua singa tanpa rasa takut Tuhan telah meluputkan mereka dari keadaan kritis itu Kita mengatakan tentang mereka secara sederhana Mereka mempunyai iman yang hebat Dengan kata lain kita bisa berkata Mereka sudah melakukan kewajiban anak terhadap orang tua Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus mengajari anak-anak kita Tentang kewajiban mereka terhadap orang tua mereka Jadi tolong ajarlah kepada anak-anak Anda tentang kewajiban mereka Anak-anak suka mendapat semua hal dari orang tua mereka tanpa syarat Mereka berpikir bahwa mereka tidak usah memberi kepada orang tua Sebenarnya anak-anak harus menghormati orang tua mereka dengan segenap akal budi mereka Dengan demikian, aturan alam semesta bisa berjalan secara benar Tetapi jika itu berjalan sebaliknya Tidaklah mungkin terjadi hal-hal yang baik Hari-hari ini terlihat bahwa anak-anak tidak menghormati orang tua mereka Mereka berpikir bahwa wajarlah mereka menerima kasih dari orang tua mereka Jika situasi ini terus terjadi, dunia akan rusak Negara di mana anak-anak tahu kewajiban mereka terhadap orang tua Akan makmur dan berkelanjutan Sebab Alkitab menyadarkan kita bahwa keluarga yang seperti itu yang akan berbahagia Maka kita harus mengajari anak-anak kita tentang kewajiban mereka terhadap orang tua Apa saja yang kita ajarkan kepada anak-anak kita Seperti yang telah diajarkan di Alkitab adalah pendidikan yang terbaik Mari kita baca 1 Timotius 5 ayat 4 Tetapi jika lo seorang janda mempunyai anak atau cucu Hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri Dan membalas budi orang tua dan nenek mereka Itu adalah ajaran Tuhan bukan? Karena itulah yang berkenan kepada Allah Di mata Tuhan ini adalah yang baik dan yang benar bukan? Baik dengan jasmani maupun dengan rohani Kita harus menghormati orang tua dan takut akan mereka Terutama kita harus membanggakan orang tua kita Saya berharap kita semua mengutamakan orang tua kita di mana saja Menyadari bahwa orang tua adalah yang terbaik Dengan demikian Kita bisa menuruti perintah yang pertama bukan? Tuhan sudah berfirman Kasilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu bukan? Siapakah Tuhan di dalam firman ini? Bapak dan juga siapa? Ibu kita Mengasih Bapak dan Ibu kita Itu adalah kewajipan kita terhadap Tuhan bukan? Tuhan telah mengajarkan dan memerintahkan kepada nabi-nabinya Bahwa itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama Meskipun kita menghafal 50 judul Semua dari buku pemberitaan tanpa lupa satu ayat pun Dan menghafal semua isi Alkitab dari kejadian sampai wahyu Kalau kita tidak mengasih orang tua kita Semua pengetahuan itu adalah kesiasiaan Ucapan yang benar bahwa Tuhan mengasih kita Dan bahwa kita melakukan kewajipan kita terhadap Tuhan Kalau anak-anakmu tidak melakukan kewajipan mereka terhadap Anda Ajarilah mereka tentang kewajipan mereka satu demi satu Ketika mereka pulang atau keluar Mereka harus menyapa kepada orang tua Saya pulang atau saya mau keluar Itu merupakan perilaku yang dasar Kalau mereka pulang terlambat Mereka harus telepon kepada orang tua terlebih dahulu Supaya orang tua tidak khawatir Kita harus mengajari mereka tentang perilaku ini Meskipun rupanya hal-hal yang hina Mereka akan mengetahui kenapa ibu mereka sudah berkata begitu Dan kenapa ayah mereka mendisiplinkan mereka Ketika mereka juga akan menjadi orang tua Suatu hari mereka akan berkata Segala yang mereka lakukan kepadaku karena mereka mengasihi aku Hari ini kita sudah belajar bahwa kewajipan kita Baik terhadap orang tua jasmani Maupun terhadap orang tua rohani Dimulai dari waktu kita membanggakan Tuhan Dan memberitahukan tentang Tuhan Melalui perbuatan itu Kita bisa menyatakan alangkah kita mengasihi Tuhan Jadi marilah kita membanggakan Tuhan segenap hati kita Berharap Anda menerima banyak berkat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya